Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Malam ini kita akan merenungkan kebenaran berikut ini Yang saya ambil dari Matius Fasalnya yang ke-12 Ayatnya yang ke-7 Demikian firman Tuhan Jika memang kamu mengerti maksud firman ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan Dan bukan persembahan Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah Saudara Sebagian orang merasa bahwa Kalau ia sudah memberikan persembahan Misalnya persepuluhan Maka Tuhan berkenan Ternyata tidak demikian Sebab perkenanan Tuhan Tidak ditentukan dengan Besarnya persembahan Ternyata menurut ayat ini Matius 12 ayat 7 Bahwa yang dikehendaki Tuhan itu Adalah belas kasihan Bahwa kita memiliki belas kasihan Bukan mempersembahkan korban bakaran uang atau apapun dengan rajin Tapi tidak punya belas kasihan Buktinya apa kita punya belas kasihan Orang yang memiliki belas kasihan Itu ia tidak menghukum Orang yang bersalah sekalipun Tentu saja kalau orang itu Mau bertobat Saudara Alangkah ironinya Kalau seseorang yang dipandang rohaniwan Yang dipandang sebagai hamba Tuhan Tetapi ternyata tidak memiliki belas kasihan Inilah yang mengakibatkan Banyak orang tersandung Tidak melihat teladan Padahal Kebenaran itu di Kalau mau efektif disampaikan Harus ada teladan Sehingga mereka tidak bisa berkata Tidak mungkin Karena buktinya ada teladan Ada contohnya Yaitu Tuhan Yesus Selamat beristirahat Saudara Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua Amen Jangan lupa untuk memberi sebang